Pemirsa akibat diserbu barang luar negeri dari sosial commerce yang salah satunya adalah TikTok Shop, pedagang pasar Cipadu merugi. Tak tanggung-tanggung, pedagang alami penurunan omset hingga 50%. Pasar tekstil Cipadu di Tanggerang Selatan, Banten, sepi dari aktivitas jual-beli. Sepinya pembeli di pasar Cipadu ini adalah imbas menjamurnya penjualan melalui platform digital TikTok Shop. Bahkan para pedagang mengaku mengalami penurunan omset hingga 50% sejak dua bulan terakhir. Meski saat ini pemerintah telah melarang penjualan melalui TikTok, namun hingga kini belum ada kenaikan yang signifikan. Menurun, hampir 50%. Itu penurunannya kenapa sih faktor Pak? Ya karena itu pengunjung itu nggak ada yang ke pasar. Sementara pedagang lainnya mengalami penurunan omset secara drastis. Menurut saya sih gimana ya, kayaknya dengan adanya TikTok gitu kita tuh dampaknya besar-besar sama kita ya kan. Biasanya kan ada yang berbeli jauh-jauh. Sekarang kan ada TikTok kan dia instan ke rumah gitu ya kan. Sekarang kan kita tuh nunggu-nunggu di air untuk bikin aman, tenang, ke rumah, datang barang, ambil. Sekarang kan kita sendiri dampaknya begitu jadinya. Pemerintah memberikan waktu satu minggu untuk TikTok menutup fitur TikTok Shop. Hal itu dilakukan pemerintah untuk melindungi pelaku UMKM dalam negeri agar tidak kalah saing dengan serbuan barang dari luar negeri. Dari Tanggerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ainews melaporkan.